Setelah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi termasuk dengan alat buku yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara maka penyidik telah mendatapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Ferdi Sambo Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka tepat di peringatan 40 hari kematian Brigadir Yosua. Putri diduga kuat menjadi bagian dari kasus tewasnya ajudannya itu. Meski begitu di hadapan wartawan Irwasum Pohri Komisaris Jenderal Agung Budi Marioto mengatakan belum ada penahanan terhadap istri mantan Kadif Propam itu. Sejogiannya kemarin Ibu PC juga diperiksa tetapi karena ada surat sakit maka diholt ditunda. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka maka sambil berkorusi dengan dokter yang persekutan nanti status akan ditetapkan berikutnya. Saya kira itu jawaban saya. Itu ada penetapan tersangka ya Pak? Belum ada penangkapan terhadap istri ya? Belum. Menanggapi penetapan tersangka istri Ferdi Sambo ayah almarhum Brigadir Yosua Samuel Hutabarat mengapresiasi langkah Polri menyelesaikan kasus kematian putranya. Keluarga juga berharap motif pembunuhan tragis ini segera terungkam. Dari awal memang kita sudah menurut ya bahwa beliau itu kan ada di TKP. Ada TKP. Terus beliau 8 pasal, ini 8 pasal, gimana? Sudah pas? Sudah pas atau belum mati itu maksimalnya? Apakah sudah sesuai dengan keluarga? Saya rasa itu hasil hasil olahan daripada tim khusus ya mungkin itu yang paling tepat bagi yang berbuat dengan dia. Hukuman mati termasuk. Dalam perkembangan penyidikan, tim Suspolri telah menetapkan Ferdi Sambo, Eliezer atau Barada E, Bribka Riki, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf sebagai tersangka. Dan putri menambah daftar baru pelaku dibalik pembunuhan Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!